Intro Untuk membakar serabi, Kasim sengaja memilih benda tradisional seperti tungku, wajan dari teman dia Jalan-jalan ke daerah Karawang, jangan lupa mampir ke Rengas Dengklok Di sini terdapat satu cemilan bernama serabi hijau karena memang berwarna hijau Namun serabi ini lebih tenar dengan sebutan serabi kumpil anak Adalah M. Kasim yang memiliki gagasan memulai usaha ini Sejak tahun 1995, ia mulai merambah usaha sebagai serabi hijau Untuk pembuatan bahan dasar serabi, Kasim tidak bersedia memperlihatkannya Ini dikarenakan menjaga kerasaian mutu dan tidak ditiru orang Ini makanan sudah sampai ke orang atas gitu ya, termasuknya orang terhormat gitu Saya takut gitu orang lain, namanya orang lain kalau kerja kecapaian nantinya Nah takut nggak bener, banyak yang terjadi buka cabang dimana-mana gitu seperti baso Akhirnya, nah buka cabang itu bukanya lebih bagus Kembali? Suka? Karena suka dan ditiru itu basonya ditiru Seperti serabi bisa nanti kalau udah tahu kan bisa ditiru lagi Sebutan serabi kuntil anak ini memiliki sejarah unik Dahulu lokasi serabi Kasim berada di samping pemakaman umum Maka banyak orang menyebutnya dengan serabi kuntil anak Karena tempatnya dekat Istilah kalau disini makam lah pemakaman lah gitu Untuk membakar serabi, Kasim sengaja memilih benda tradisional Seperti tungku, wajan dari tanah liat, dan kayu bakar sebagai pemanasnya Tiap tahunnya Kasim menghabiskan 60 juta rupiah agar pasokannya tetap tersedia Untuk tungku, sebelumnya Kasim pernah mencoba dengan kompor Namun hasilnya tidak memuaskan Udah pake kompor, tapi rasanya belai daripada kayu gitu Karena kalau pake kayu gitu, wangi gitu Rasanya enak gitu Kalau pake kompor rasa agak bau minyak gitu Dalam waktu 4-5 menit, serabi ini bisa dihidangkan Wangi daun pandang terasa menusuk hidung Membuat geliat perut tak sabar segera menyantapnya Satu tangkup atau dua buah serabi dapat dibeli seharga 1.500 rupiah Untuk kuahnya tersedia dua rasa Rasa manis dan durian Satu hari Kasim mengaku bisa membuat hingga 3.000 serabi Namun ia enggan menyebutkan berapa pundi-pundi uang yang diperolehnya dari serabi kuntilanak ini Yang penting baginya, serabi hijaunya bisa membiayai hidupnya bersama 6 orang anaknya Ketenaran serabinya ini konon sudah menghinggapi banyak kalangan Dari kalangan bawah hingga pejabat tinggi Ya seperti ya bupati ya pernah gitu ikhlasnya Yang mudah seperti kapten ya, kapten Pak Didik udah gitu ikhlasnya Sampai kalau bilang ada presiden gitu Pak? Ya itu ada presen gitu Presen katanya, sorabi katanya Bakal negawati katanya gitu Ya tapi gak tahu, bapak maki itu Katanya cuma begitu doang Presennya seribu Hmm aroma serabi yang khas ini memang menggunakan selera Apalagi di saat musim hujan Mungkin bisa menjadi pilihan Anda sebagai teman di sore hari Witaris Mayanti, Ahmad Kurniawan, TransTV, Karawang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya